Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Tengoklah di lingkungan sekitar kita Entah itu teman, sahabat, saudara Yang jarang melakukan sholat Apalagi berfikir dan tanpa amalan-amalan tertentu Bisa kaya raya dan makmur dalam hidupnya Malah yang sering sholat dan zikir hidupnya biasa-biasa saja Yang rajin sholat malah susah dan miskin Yang tidak pernah sholat malah kaya raya Seharusnya kalau muslim menyandarkan kepada yang maha besar Pencipta langit dan bumi Seharusnya hal ini tidak terjadi Bisa jadi ada yang mendapatkan limpaan rezeki Namun ia adalah orang yang kemar maksiat Ia tempuh jalan kesirikan Lewat ritual pesukian misalnya Dan benar-benar ia cepat kaya Ketahuilah bahwa Mendapatkan limpaan kekayaan seperti itu Bukanlah suatu tanda kemuliaan Namun itu adalah istidroj Lalu apa yang dimaksud dengan istidroj? Dan mengapa Allah SWT memberi istidroj kepada orang-orang yang berbuat maksiat? Ikuti selengkapnya dalam video berikut ini Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian Karena sebagi baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Kemudian mengajarkannya kepada orang lain Satu lagi simak video ini sampai selesai Biar gak salah paham Istidroj artinya Suatu jebakan Berupakan lapangan rezeki Padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus bermaksud kepada Allah SWT Dari Uqbah bin Amri R.A Rasulullah SAW bersabda Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya Padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya Maka ketahuilah Bahwa hal itu adalah istidroj Atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah SWT Hadis Riwayat Ahmad Allah SWT berfirman yang artinya Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 44 Dalam tafsir lejala lain halaman 141 disebutkan Ketika mereka meninggalkan peringatan yang diberikan pada mereka Tidak mau mengindahkan peringatan tersebut Allah buka pada mereka segala pintu nikmat Sebagai bentuk istidrot pada mereka Sampai mereka berbangga akan hal itu dengan sombongnya Kemudian kami siksa mereka dengan tiba-tiba Lantas mereka pun terdiam dari segala kebaikan Sahih Asyati menyatakan Ketika mereka melupakan peringatan Allah yang diberikan pada mereka Dan dibuatkanlah berbagai pintu dunia dan kelihatannya Mereka pun lalai Sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan pada mereka Akhirnya Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba Mereka pun berputus asa dari berbagai kebaikan Seperti itu lebih berat siksanya Mereka terbuai, lalai, dan tenang dengan keadaan dunia mereka Namun itu sebenarnya lebih berat hukumannya Dan jadi musibah yang besar Tafsir Asyati halaman 260 Kesimpulannya adalah Banyak muslim yang tidak sepenuhnya muslim Maksudnya Tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepada kekuatan dan ilmu Allah SWT Dan lebih menuhankan rasio akal pikirannya Maka lebih percaya kecerdasannya Daripada kecerdasan Tuhan yang maha pemurah Contohnya Sedekah ilmu kaya Itu janji Tuhan Dan kita ternyata sulit sekali percaya ilmu Tuhan tentang sedekah Tak tawakal adalah sarana mendapatkan rezeki tak terduga Dan kita masih seringkali kalah sebelum tawakal Sabar dan sholat adalah penolong Dan kita lebih banyak meminta tolong kepada makhluk Dan masih banyak sekali yang lainnya Jikalau banyak muslim yang benar-benar muslim Sangat yakin sekali bahwa Islam akan jaya Tetapi Marilah sejenak lupakan antara muslim miskin dan non-muslim yang kaya raya Sejenak kita renungkan bahwa kaya dan miskin tetaplah ujian Kaya dan miskin adalah ukuran dunia saja Sementara kalau kita membicarakan akhirat bukan melulu kaya dan miskin secara materi semata Namun lebih kepada kaya hati Bagi muslim yang ingin kaya Maka berusahalah Sebagai mana non-muslim yang bekerja dan berusaha keras dan merubah nasib Bedanya Non-muslim lebih mentuhankan kecerdasan sendiri Sedangkan muslim seharusnya tidak demikian Ia tetaplah berusaha keras dengan bekerja Sebaik mungkin kemudian percaya akan kuasa Tuhan yang pemurah Syukurlah Apa yang saat ini menjadi resekimu Tanpa harus iri dengan kenikmatan orang lain Percayalah Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan yang terbaik Untuk hambanya yang rajin menyiapkan untuk di akhirat nanti Semoga bermanfaat Wallahul muafiq ilaq alami tarik Tumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!